Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di piping tutorial channel Pada video kali ini teman-teman saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita menentukan centerline, sebuah blind flank yang terkadang harus kita buat blind flank yang ada hole di tengahnya untuk inlet atau keperluan hidrotes, dimana ada dua cara untuk menentukan centerline nya Baik teman-teman saya akan bagikan cara yang pertama ini ada sebuah gambar yaitu anggap aja ini flank dan ini adalah center lubang buat flank kita ingin mencari centerline nya cara yang pertama teman-teman adalah kita garis aja sembarang yang penting bisa gampang kita bagi dua seperti ini misalnya nah dari sini teman-teman ini ada 6 cm kita garis oke kemudian kita cari senternya kita bagi dua kita titik oke kemudian kita cari yang lain lagi sembarang aja nah ini terserah kita tapi yang penting bisa dibagi dua kita mudah membagi dua ini kita garis lagi ini ada teman-teman bisa lihat 6 cm lagi saya buat nih oke kita bagi dua juga nah satu lagi garis misalnya teman-teman maunya 5 cm aja yang penting bisa dibagi dua nah ini 5 cm saya buat contoh yang 5 cm saya garis dulu oke ketemunya 5 cm kemudian oh ini udah sampai teman-teman 5 cm ini cuma 4,6 cm berarti 2,3 cm 2,3 cm nah setelah titik-titiknya ini ketemu teman-teman centerline-centerline garis ini maka kemudian kita siku cara nyikunya nah begini boleh oke ini sikunya begini ya teman-teman nah ini 90 derajat yang garis kedua kita siku juga nah kemudian yang garis ketiga kita siku juga teman-teman bisa lihat centerline-nya tepat di tengah-tengah nah jadi intinya garis ini sembarang aja yang penting mudah kita bagi dua kemudian kita tarik 90 derajat dan ketemukan di tengah ketiga garis ini oke itu cara yang pertama teman-teman kemudian cara yang kedua kita ambil lagi garis siku kita langsung garis begini teman-teman seperti ini kita langsung garis seret ini langsung kita garis juga oke nah kemudian kita garis lagi seperti ini kita ketemukan seperti itu ya teman-teman setelah itu kita garis setelah itu kita garis dan ini kita garis juga setelah jadi kotak seperti ini kita tinggal menghubungkan keempat sudutnya oke kemudian yang sebelah lagi nah maka kita sudah pasti ketemu titik tengahnya teman-teman ini adalah dua cara agar kita memudahkan menemukan center line blind flank yang paling praktis dan sangat cepat dan seorang papeter harus paham sekali tentang ini teman-teman ada kalanya kita mengerjakan hidrotes dan butuh material seperti ini oke itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan lebih dari ini kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati